Halo guys, ketemu lagi di channel saya CTV Oksal 27 Saya lupa like dan subscribe komen di bawah ini Agar mendapatkan video notifikasi serta hari dari saya Share dan like siap kecil video kami Yang memberikan menarikian pelatihan bagaimana berat dan berat di pura Oke, terima kasih dari saya Saya pulih di channel saya CTV Oksal 27 Salam kompeten, salam bercerai, merah kembali dan pandang Harus dipertanyakan ya, jangan dibiarkan lewat pintu saja Karena waktu tidak bisa diundur lagi Sayang sekali kan, kalau hari-hari yang ketiga ini Kemudian besok rusak ketika ada ujian tertulis Kalau itu nanti bapak-bapak berdua tidak memahami kan sayang Kalau yang menjadi satu pertanyaan ya Yang ada tolong ditanyakan Mudah saya bisa mencapai dengan baik ya Tidak usah takut, tidak usah gerogi, tidak usah malu Tidak ada yang dimalu kita di sini Aman saja ya Saya tidak pernah marah Walaupun apa yang perlu bapak-bapak tahu yang ada di pelajaran kita Supaya ini betul-betul bisa kita pahami semua ya Itu saja harapan saya, pesan saya Jadi kita tetap fokus, tetap seperti ini ya Saya rasa cukup sekian Sebelum kita memulihkan satu pelajaran mati kita hari ini Tentunya kita dasari dengan doa ya Kita berdoa bersama sama Bapak di surga Kembali kami bersyukur Terima kasih kepada Tuhan bagi hari ini Tuhan selalu tolong kami Sepanjang malam boleh kamu lewati Dari tempat tidur kami Dan saatnya Tuhan kami berada di ruangan ini Kira-tuhan memberikan hikmat bagi kami Supaya setiap mantap pelajaran yang kami pelajari hari ini Kami boleh mengerti dan memahami semua ya Dalam lembaga PLPK Putrajaskil Daik dari tim manajemen yang menolong Dan hari ini beberapa tim kami akan berangkat ke kampung Tuhan tolong semua Tuhan silahkan konsinggirkan dalam nama Yesus Terima kasih Ini menjadi doa kami pagi hari ini Dasar hikiman percaya kami Dalam nama Yesus Amin Jadi Sekali lagi semangat pagi Oke Tetap semangat Malaupun cuma berdua Kita hari ini tetap belajar Sesuai dengan apa yang kita sudah sekedulkannya Baik kita langsung mulai Kemarin kita Terus kemarin ada pinggiran Kelepelan Oli hidrolik di antar garis Atas dan bar Coba tengok ke kiri Lihat ini Di sampingnya ada Kacadu Duga Untuk memastikan Ketika kita mau memarkir alat ini Ini akan naik ke A Berada di posisi kelepelan Antara atas dan bar Artinya di tengah-tengah Cara memakirnya benar Coba Baca dulu apa Dipan Panjagan Sekarang bapak bertanya Kalau ekservator ini tidak dipakir Seperti ini Contoh seperti ini Kira-kira Oli ini berada di mana Di bawah Di bawah Semua ke Kosos yang ada Berarti Oli di selurut Berarti Dia ini berada di bawah Level tengah Atau level tengah Atas dan dari bawah Dia ini berada di bawah Karena yang masuk Oli ini semua Masuk ke selinder Bucket Selinder aram Dan Selinder boom Ketika kita panjangkan Bucket Seperti ini Aram Dan bucket Seperti ini Maka oli itu Akan kembali Ke posisi Netral Atau normal Ya Seperti ini dikirakan Nanti oli itu kurang Padahal oli ini tidak kurang Jadi perlu bapak Berdua pahami Pak Ketika Saya Memang Saya Harus Bentukkan bucket Bentukkan aram Seperti apa Atau posisikan bucket Dan aram saya Seperti apa Supaya saya mengetahui Kelepelan Oli hidrolik itu Benar ya Kita baca di atas Posisi alat yang benar Saat melakukan Pemeriksaan Oli hidrolik Caranya Begini Ya Ketika sudah dibuat Contohnya seperti ini Maka Tengki Dalam hidrolik Kita Dia berada di Posisi Normal Atas dan Bah Artinya di Antara Tengah-tengah Seperti itu Kira-kira Bisa dibahami Jangan tancapkan Kuku bucket Seperti ini Ingat Ini bisa Membahayakan Teman-teman Kita kerja Nanti Baik operator Maupun teman-teman Makanik Karena dengan cara Nancap begini Bebannya Ada tertempu Kepada Bagian Baget Maka Sewaktu-waktu Baget ini Bisa saja Terturun Dan tergilas Orang yang ada Di bawah Usahakan Baget itu Ditelentangkan Seperti Ini Pak Jangan diterungkupkan Seperti ini Terlentangkan Seperti ini Kan baget itu Kan kita begini Kita bisa Menutup Baget sedikit Maka Kuku bagetnya Akan ke Atas Tidak perlu Kita buat Seperti Ini bersikop Tidak akan Tidak akan Menyuip ke kanan Dan kaki Ke kiri Jangan lupa Nah itu ya Tempat terbaik Untuk mengetahui Jika ada Tanda-tanda Kebocoran Adalah dari Tanah Tepat di bawah Posisi Mesin Caranya Kita harus Melakukan Tempat Arial Kita untuk Memastikan Atau Mengejekkan Mesin Engine Yang ada Pertama Harus cari Di tempat Yang rah Yang keluar Di tempat Yang kering Kering Yang ketiga Jangan di tempat Yang kering Karena Kita perlu Memastikan Yang mana Ada terlihat Kebocoran Ketika ada Temuan Ada kebocoran Di bawah Unit kita Kita harus Segera Melaporkan Kepada Mekanik Atas Atasan Kita Dilah Lapangan Pastikan Pastikan Semua Makanya Ada yang disebut P2 Apa itu P2 H Kemarin Pengoperasian Tuhan Jangan Jangan Tuhan Tolong Kami Memberikan Hikmat Bagi kami Agar Setiap Api Yang kami Pelajari Ini Tuhan Benar-benar Boleh Kami Mengerti Dan Memahami Sepenuhnya Dan Semuanya Ini Kami Serahkan Semua Kedang Tuhan Agar Semua Rencana Cita-cita Masa Depan Kami Boleh Terima kasih Bapak Bersurga Yang Kami Berkati Dari Lombaga Ini Baik Dari Manajemen PLPK Putrajis Skill Yang Ada Di Minggu Ini Tuhan Memberikan Kami Kesehatan Kesehatan Kekuatan Dan Tuhan Semoga Baik Daripada Hari Ini Tuhan Agar Semua Sesuai Yang Kami Boleh Berikan Tanamkan Suatu Pelajaran Bagi Mereka Mereka Boleh Mengerti Dan Lokasi Kerjaan Mereka Masing Terima Kasih Tuhan Kami Siap Melaksanakan Kegiatan Pagi Hari Ini Dalam Nama Yesus Haleluya Amin Oke Jadi Kita Mulai 20 Menit 20 Menit Tidak Lagi 15 Menit 20 Menit Mulai Dari Jam Sekarang Nanti Kita Belajar Ini Kemarin Dan Kita Belajari Kemarin Itu Diikuti Jadi Kerakannya Kombinasi Kombinasi Begitu Angkat Langsung Swing Langsung Buang Angkat Swing Ingat Swing Selalu Ada Di Sebelah Kiri Sebelah Kanan Ini Untuk Menurun Dan Mengangkat Menutup Dan Membuka Baget Ingat Kiri Selalu Untuk Swing Kiri Swing Kanan Dan Didorong Kedepan Untuk Memanjang Untuk Mendekatkan Posisi Kita Atau Menarik Oke Bisa Kita Mulai Terhitung Sekarang Sifat Tepat Luar Siap Jadi Kalau Begini Ini Swing Ini Swing Jangan Usahakan Tetap Lurus 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 Angkat Stop Kiri Berputar Sambil Dorong Sambil Dorong Kedepan Ini Sampil Buka Nah Tarik Mudul Sedikit Pelan 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 Stop Ketek Lagi Oke Mulai Lagi Gali Mulai Lagi Gali Tarik Tutup Angkat Dorong Kiri Buka Paket Swing Lagi Sambil Tutup 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 Oke Angkat Tangan Kanan Tangan Angkat Tangan Kiri Dorong Kedepan Tangan Kiri Dorong Tangan Kanan Buka Paket Buka Paket Swing Lagi Kiri Lagi Swing Langsung Swing Jangan Tutup Paket Swing Kiri Stop Panjangkan Panjangkan Buka Paket Oke Lanjut Begini Begini Ini Buka Ini Tutup Ini Buka Terus Panjangkan Sambil Turunkan Lurus Sambil Turunkan Oke Tarik Tangan Kiri Tarik Sambil Tutup Turunkan Panjangkan 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 Baget Usahakan Begini Ini Material Ini Kita Panjangkan Sambil Turunkan Bentuk Pintang Kiri Tarik Pelan-pelan Tarik Pelan-pelan Untuk Jangan Kelebatan Untuk Buka Serang Yang Ini Untuk Manjangkan Sambil Tutup Terus Kalau Begini Tinggal Dorong Ini Buka Gitu Anggir Anggir Tarik Sambil Tutup 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 Angkat 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 Padang Angkat Tanggiri Dorong Depan Sambil Suing Suing Sini Sambil Suing Sini Buang Buang Sudah Cukup Cukup Sini Sambil Turunkan Terus Tekan Tekan Tarik Tarik Angkat Tarik Kiri Sambil Tutup Angkat 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 Tangan Kiri Suing Tangan Dorong Kiri Dorong Kiri Dormat Depan Buka Bukanya Dibukanya Suing Kiri Sambil Pas Di Lobang Ini Ini Ada Lobang Gali Terpanjang Terus Tarik Terus Lobang Biar Lebar Dian Apakah Kita Bikin Semacam Sumur Tapi Dia Memanjang Sifat Kebelakang Iya Seperti Itu Swing Lagi Jangan Sampai Stop Setiap Gerakan Harus Sedikit Agak Cepat Nah Sambil Buka Baget Setelah Tumpah Swing Angkat Lagi Swing Kiri Lagi Swing Sambil Turun Baget Sambil Turun Baget Ya Siap Untuk Tarik Lagi Oke Terus Kalau Satu Loading Jangan Dormen Kemera Tapi Pada Saat Kita Posisi Baget Kita Sudah Terus Dorong Dorong Terkiri Dorong Kedepan Pada Kita Dorong Terkiri Tanpa Kita Membuka Baget Dia Terbuka Tertuang Sedi Material Berarti Posisi Tret Masalah Beko Lurus Kedeknya Tarik Menurut Sini Kayak Sini Sedikit Luruskan Dengan Lobang Ter Panjang Baget Gali Lagi Berarti Kita Punya Tret Kurang Maju Buang Aja Dulu Buang Buang Swing Lagi Kini Sampai Sampai Berada Posisi Baget Ini Ada Di Dalam Ini Maju Sedikit Masuk Di Dalam Lobang Panjang Ke Tarik 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 Lagi Tugas Tugas Sesuai Kompeten Sesuai Pemahaman Selama Yang Kita Sudah Di Kelas Siap Jadi Tidak Perlu Takut Takut Ketika Salah Hari Hari Apa Yang Kami Kerjakan Tuhan Buatlah Semuanya Baik Dan Buat Berhasil Ketika Kami Melaksanakan Tugas Tugas Kami Mahu Tuhan Tolong Kami Jauhkan Dari Al-Hal Yang Dienyinkan Baik Dari Pihak Lembaga Pelatihan Maupun Kami Sebagai Sesuai Tuhan Berikan Hikmat Bagi Kami Agar Kami Paham Dan Mengerti Apa Yang Akan Kami Kami Dalam Nama Yesus Haleluya Amin Oke Adaptor Kalau Ini Namanya Kalau Ini Ini Adalah Berapa Kapasitas Bakit Kemarin Kalau PC200 0,8 Kalau Ini Apa Kemarin Disebut Protektor Bakit Oke Ya Ini 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 Ingat Ya Kalau Ini Namanya Apa Root Selinder Tapi Ini Selinder Bakit Jadi Di Root Selinder Bakit Ada Oli Ada Oli Yang Datang Dari Mesin Bagi Mesin Untuk Ini Namanya Ini Namanya Apa Ini Ini Ingat Ayo Aram Aram Bisa Sebut Stik Aram Ini Adalah Stik Aram Ingat Kemudian Kita Lari Ke Aram Bagian Atas Selinder Adalah Selinder Stik A Aram Ketika Ini Teranjut Kebocoran Biasanya Sil Sering Terbocor Sini Sama Dengan Ujung Disini Ini Sering Ketika Sil Yang Di Dalam Ini Yang Sering Dipakai Orang Jadi Gelang Gelang Tanggan Disini Ini Bisa Bocor Kenapa Dia Bocor Bisa Bocor Yang Ini Dia Menggunakan Oli Untuk Kebocoran Dan Stik Aram Kemudian Apa Namanya Boom Boom Ini Apa Namanya Silinder Boom Kenapa Selinder Boom Ada Dua Kenapa Selinder Boom Kedua Aram Serta Paket Makanya Dibutuhkan Dua Sel Selinder Boom Oke Jadi Dua Selinder Boom Ini Dia Menggunakan Satu Selinder Ada Empat Ada Empat Oke Ini Lampu Apa Ini Ini Apa Namanya Kemarin Tidak Ada Gambar Kita Temui Sini Ada 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 Rad Safety Posisi Kayu Yang Menimpa KK Supaya Kabin Tidak Hancur Tidak P Saya Akan Menjelaskan Komponen Komponen Eksa Komacu Bc B Ulang Ptc Pc Naik Bom Termasuk Semua Kedalam Selang Selang Kosong Masuk Kesini Terus Disini Ada Piltek Minyak Kalau Masuk Angin Minyak Ya Dan Apa Biasanya Nah Ini Dekan Dekan Disini Water Seperator Nya Sudah Dendrain Sudah dan disini ada air kelindar atas salingan utara air wiper ini pada saat kaca kotor kita bisa gunakan air wiper tapi tidak ada air atau mati namanya memilih ini namanya atas ini namanya bahwa ini namanya 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 sistem cara kerja oleh mesin karena di dalam mesin sana ada memiliki kisih-kisih iya kan kisih-kisih dia itu itulah yang dibinginkan daripada radiator tadi pada saat dia terkelewat karena dia dibantu dengan kipas apabila dia air ini panas ya dinetralkan bantu itu dengan kipas setelah itu airnya dingin masuk ke ruang kerja mesin nanti dari sini juga ada air cleaner ada saringan udara ya kan saringan udara menghitung tempat nafasnya ada yang seperti triton ada yang masuk untuk proses pemakaran dan ada low dan haiknya ada namanya kontrol palap kontrol palap itu yang dari sana yang besar di sana karena dari hidraulik di sana ini dia bagi ke sini disinilah dia dibagi nanti untuk menggerakkan daripada bom aram ya kan semuanya ya kan di sini semua selamat menikmati 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 langsung langsung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati langsung selamat menikmati 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 hai 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 oke guys ini peserta training female kita buat parit sekalian tanggul guys hai 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 selamat menikmati 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 di bawah enak dan nanti aku minta repel dulu ya sudah kebagian semua baru kita nangis tapi enggak papa sudah di atas apa boleh buat biar besok aja ya enggak apa-apa ya tetap itu harus ya bagaimana cara travel baru mau putar kembali total ya masih bagaimana kita coba untuk besok ya merubahkan celca bagus supaya kita lancar dan nanti kita kasih durasi itu tetap 15 menit ya nanti informasinya begitu habis waktunya teman-teman aku jam kerusak dari sini ya tapi aku pakai jam HPnya saya ah teman-teman terbagi semuanya cukup jamnya bisa ganti tetap siap ya begitu dekat waktunya begitu dia turun langsung naik ya jangan lama ya kalau waktu kita terbatas supaya bisa keliling nanti ya dapat semua kira-kira ada pertanyaan aman ya oke terima kasih kalau begitu siapa yang bisa pimpin doa untuk kita kering oke terima kasih ya kembali ke tempat sama ya tetap pakai yelial ya supaya semangat ini terlebih dahulu kita memasak doa menurut agama dan percayanya masing-masing berdoa dimulai oke terima kasih ya kembali ke tempat sama ya tetap pakai yelial ya supaya semangat ya seperti sama kayak di kelas ya tidak ada bedanya siap 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 bekas yang kita acak-acak ini kan hanyut di bawah air kan keruh ini keruh kan oleh sebab itu kita bikin parit dia buang tidak ke dalam sungai tapi masuknya ke polis impon polis impon apa tempat pengendapan air dari dalam pit ya nanti ada kapur kapurnya dihambur supaya air itu jernih masuk ke dalam sungai gitu ya ada polis impon jadi dibuatkan skill Y nya disana masuk ke polis impon jadi kurang lebih seperti itu besok kita tinggal lanjutkan ini tiga orang habis itu kita naik turun tapi di bawah ini juga kalau tidak ada CP bisa bawa dalam doa untuk mengakhiri perjumaan kita hari ini tapi kita mati oke terima kasih tetap semangat ya kita pakai yelial kita tetap LPK PANJS yes 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 kamu bisa saya bisa kita semua luar biasa oke terima kasih sealam luar biasa sehingga Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima 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 menontononton Terima menontononton Terima menontononton Terima menontononton Terima menonton Terima menontononton 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 Terima menontonontononton Terima menontonontononton Terima menontonontononton Terima menontononton! Terima menonton! Terima menontonontononton! Terima menontononton! 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 Terima menonton! Terima menonton! Terima menonton! Terima menonton! Selamat menikmati 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 Oke, sebelum kita Mulai aktivitas kita Untuk mempersingkat durasi kita Untuk Selanjutnya Kita berdoa dulu ya Sebelum kita melakukan aktivitas kita Supaya kita tetap di lindungi Allah Jadi kita tetap aman Selamat semuanya Oke, sebelum kita mulai aktivitas Marilah kita berdoa menurut agama Berdoa Berdoa selesai PLPK Putra Jaskil Luar biasa Luar biasa Luar biasa Pulang, cut PLPK Putra Jaskil Saya yang bisa, Anda yang bisa Kita semua luar biasa Yes Oke, di lap tangannya Oke, di mana disini banyak sekali ya Komponennya disini besar sekali Masih ingat ini apa? Air radiator Air radiator, ini adalah radi Bukan airnya ya Jadi ini adalah radiator ya Disini ada Apa ini? Coba dibaca Minyak force steering Nah, disini adalah Minyak steering Ori daripada power steering ya Fungsinya apa ini? Untuk Untuk apa? Power steering Bungum Apa ini? Bungum steer pak Hah? Minyak Atau oli force steering Adalah fungsinya apa? Melembutkan Atau melemahkan Daripada setiap Contohnya sebesar ini ya Sebesar ini Dia punya motor Dia punya motor Power steering Motor power steering itu Dia pasti menggunakan Oli Oli Dimana dia akan Membuat Supaya Unit ini Pada saat kita kemudikan Steeringnya itu lemah ya Karena Dengan Bentuk Tire yang sebesar ini Kalau tidak ada power steering Pastinya tidak akan Ter Terputar kita Dengan tenaga manusia ya Karena ini besar Berat Berat sekali ini ya Benar? Benar Nah, berat sekali Jadi dia Ada yang namanya Minyak power steering disitu Karena dia mempunyai Mesin Atau motor Daripada power steering Sehingga membuat Tire ini Atau kemudi kita ini Jadi Lemah ya Jadi lemah Tidak Tidak keras Kalau dia tidak ada itu Biarpun kita Tenaganya kuat Kayak apa Tidak akan terputar ya Karena benda ini Rusar sekali Seperti ini ya Oke Tadi kita sudah melakukan Pengecekan oli Disini ada radiator Dimana kita harus Cek jumlah Air Watercoolernya Kenapa? Karena Ini sangat penting juga Sangat penting Lampu juga Disini ada lampu Sen ya Tapi kalau lampu sen itu Dia nyala dua-duanya Berarti dia Menjadi lampu hasar Lampu hasar kita pergunakan Pada saat Parkir Parkir Atau bahan Iya Misalnya unitnya juga Lagi rusak Ya Bisa lewat ke sebelah sana Tidak? Kira-kira Cobain Rasain semua Mung sejam nah nih pak Jangan Habis semua Pain mereng dikit Mereng Terik mereng Karah kesini Karah keluar Karah keluar Ya Nah habis Jadi disini juga ada ya Ada yang namanya ini Dimana Kita bisa menambah angin ya Menambah angin Melalui ini aja Tapi kita harus punya Git Git dimana Untuk kita pakai Untuk menambah angin itu Bisa kita colokkan disini aja Yang kayak git di kompresor itu Yang di bengkel-bengkel Bisa kita tambahkan melalui ini Makanya dia sediakan seperti ini Jadi apabila Unit ini kempes Ya Unit ini kempes Tayarnya Kurang angin Kalau kita punya git Sendiri Maka kita bisa colokkan disini aja Kita akan ambil angin dia ini Langsung kita isi Karena pengereman kita pun Pengereman bisa Untuk kita pergunakan juga Ini bisa Untuk contohnya kita Nyalakan engine Kita semprot Untuk filter udara Cadangannya bisa ya Lewat sini bisa Untuk nambah angin tire pun Juga bisa ya Melalui ini Ini ada tempatnya disini Jika kita colok Klok Menggunakan angin ini Ya Parking brake Dimana kita disini Mengaktifkan parking brake Maka dia akan Menyalah Selanjutnya Disini ada indikator apa Pemberitahuan Masa pemberitahuan Kemarin saya ngomong di Modul pemberitahuan Enggak Apa Rem brake Apa Ingat dulu Warning brake Warning Karena dia ada Tanda serunya Nah itu ada Tanda seru Kan ini berarti Warning Brake Sementara Kalau dia menyala Begini Ini indikator apa Lampu sign Eh dua ya Lampu hazard Lampu hazard Tapi kalau dia Nyalah satu aja Begini Dia lampu Sign Begini Tapi kalau ini menyala Begini Ini indikator apa Exus brake Exus brake Nah Itu ya Tandalah Indikator Exus Brake Terus Yang ini Indikator apa Fuel Level Indikator V Fuel Untuk mengetahui Jumlah Fuel Terus disini ada Indikator apa Water Water Time Fungsinya Untuk apa Mengetahui Suhu Mesin Suhu Panas Mesin Mesin Ini apa Speedometer Untuk Mengetahui Kecepatan Sebuah unit Mengetahui Laju Unit Kalau yang ini RKM Atau Enjin Tekometer Enjin Tekometer Untuk apa Mengetahui Putaran Pelajuan Mesin Putaran Laju Mesin Mesin Kalau ini Menyalakan Apa Seperti ini Warna Biru Handle Lamp Rasakan Tempat duduk Sterling Gigi Coba 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 Dulu Coba Kopling Kasih Masuk Gigi Satu Gigi Dua Tiga Pastikan Kiri Dan Dan Persembangan Masih Duk 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 tambah gini hai 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 Oh ya jangan selain Yes ketemu kan tanpa termundur maju jangan sampai termundur ya maju tidak termundur sedikitpun dia lebih lembut lebih halus tanpa ada hantakan coba sekali lagi pin Oke silahkan bergerak maju tanpa termundur unit ini tanpa menggunakan silang ya tapi tanjakan unit bergerak dengan stabil tanpa lantakan dan suara mesin halus hai 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 hih Oke pas ya Pak Alan karena Sudah dapat jalan lurus Pasitiga dan saya minta Pak Alan oke diganti Oke Dan nanti Di tengah gunung Pak Alan akan menggantikan ketiga Jangan sampai Pak Alan jadi lihat Oh dimana harus Oke Nah itu jangan sampai terutur ya Karena Jadi Dari Setelah Nah kenapa alasannya Kaki selalu Rontan Selalu lihat Kalau dinyatakan aman Baru kita Maju ya Dan rem Tetap dilepas Yang aku takut Tanggung depan itu Di hajar Kenapa dia lagi Bermuatan Dalam posisi kita Agak laju Dari sana tadi Rem bisa Tidak mampu Nah Oleh sebab itu Kedua basah Ada kepalan Lumuhan Masa Ada yang kita Nomor Dia Sampai Capek Ada Ada Tidak Tidak apa-apa kita Kekong Nekong 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 Terima kasih Terima kasih. 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 Pelan-pelan Pelan-pelan di Pelan-pelan di Pelan-pelan di Pelan-pelan di Pelan-pelan di Selamatkan kaki bos sudah bersih di rem sudah tapi biar aja dia terus oke gitu jangan terus slow jangan terus slow jangan terus slow terus steering aja mainkan ya slow lagi slow lagi ini nih slow Hai ini yang gua bilang suruh-suruh udah tahu slow kalau ya selokan gitu sudah yang bagusnya baru di rem nah di bawah tanyakan di topor ngeng coba kamu lihat jangan hidup gas jangan hidup slow slow terus tarik naik 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 hai 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 fokus jangan sampai kayak gitu tadi itu lost kondali pegang steering itu mau pindahkan gigi aja Hai 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 Terima kasih telah menonton! 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 Worshop sekarang ya Apa ini? Tahu itu Pak Koordinator Worshop Itu pengadaan Pak Ano Barang-barang Worshop ya Pak Yang? Dia itu Bukan Koordinator Worshop Bukan Koordinator Plan Nah dia itu Oh iya Koordinator Plan Dia itu Masukin Koordinator Temasuk Logistik Pengadaan 1 per 4 4 nomor itu loh Jadi dia itu Untuk dia Ada Supervisornya Disitu kan Ada Formannya Dia yang tukang ngatur-ngaturnya Disitu Dia yang ngaturnya Baik karyawannya 1 per 4nya Unitnya Menyekajulkan Untuk Ano itu alat Untuk servisnya Itu dia Tinggi Koordinator itu Angkatnya itu sudah Sekelas Ketara dengan manajer Kayak Ano Derin dulu ya Pak ya? Ya kayak Derin dulu lah Derin kan Koordinator Tapi Koordinator Namanya aja Enggak bukannya Ditambangnya Bukannya Dia anonya Alatnya dia Seharusnya kan Dia Yang anonya Lebih betul-betul Tau kan Coba karena Pak Ano itu Siapa dulu Bos kita dulu Pak David Pak David Pak David Cina itu kan Karena sama-sama Cina Ya kan Ya Derin lah Ya kan Oke Mereka Si Asyong dulu Kan bawahan Dia semua kan Asyong siapa lagi Cina satu Tupi Tepuk Lupa lah Semua berkata Semenjak orang Tis Semua masuk Habis Sebab Sab 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 Tepuk 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 Sirnya Tepuk Jangan pikir Mata Lekas 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 tangannya jangan begitu tangannya jangan begitu tangannya jangan sampai hilang begitu betulnya ya lebih situ barang Hai Pak Pak dari nasi ombak sama lagi ini dia tidak sakit betul kita punggung kita Pak Cina satu-satu itu dulu tuh yang pakai mobil hitam terus itu bosnya mereka siapa tau si satu itu dulu mobil apa warnanya hitam Pak Keng, Pak Keng kan? Keng kebing? iya mungkin yang temannya Xiong itu Cina juga itu itu tuh dia bawa mobil hitam terus itu itu kan baru-barunya aku masuk dulu, masih tidak terlalu kenal kan yang aku ingat dulu itu kan trainer itu Pak Guntur ada kan Guntur itu trainer cuma dengan kasur, mana berani di lapangan dia, enggak tahu dia takut ditampar orang dia cuma trainer HD enggak tahu masalah Hino, enggak tahu masalah doser, enggak tahu masalah sapator terserah, Mates, DT itu kan di workshop, tidak pakai safety code itu aja itu kosongan ya aku lihat pas lagi mancing itu berat-beratnya grup mereka Saipul lalu mereka nonton Bapak semua mereka dikredirkan Bapak umat pertama sudah bikin paret yang kedua sudah di nyapu tiga kali bolak-balik nyapu bagus ya sudah Hai bisa lama-lama kita sini hai 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 semangatnya pesan hari ini tak bisa ngerti mantan menjadi pengawasnya ada antar mabuk Dewa mabuk Hai tidak bisa jadi pengawasnya gimana gara-gara sama Buhan ugiknya itu sama-sama daingnya termasuk Merkasri itu Najwa sahabat juga Najwa dulu ada yang beratereksa dulu pikal jadi pengawas juga jadi pengawas semua disitu ya Hai pelotong ke Sarong juga jadi pengawas Halo macet dana buah operator Hadi ini masuk turutis jadi pengawas Denny jadi pengawas belasting lalu naik Hane terus suruh turun dia jadi operaturan dikatakan Hane terus badan selamat menikmati 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 nanti selamat menikmati 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 Ini ada soketnya ya Ya lepa-lepa sedikit rampnya Ya Ya Betul please Ambil kanan Tahan terus rampnya Tahan terus rampnya Ingat Lepas sedikit rampnya Terus Ambil ke kanan sedikit Kanan-kanan sedikit Ya Terus ke kanan terus Terus ke kanan Ambil ke kanan Terus dikenan Iya Luruskan Lepaskan Jangan sekali-kali Jadi kopling Lihat di ujung ini Baru kinjak lagi rem Pelan-pelan lagi Injak rem lagi Lepas lagi Ada rem itu lagi Ada ujung lagi Paling jelek ujung ini Sekali lagi Ya sudah lepas ekor Tindis gasnya Oper keempat Tindis Ya slow Ngomor kelima lagi Kelima Marikul kebahan Terus kelima itu Tindis Tarik kenyam lagi Terus kelima lagi Terus kelima lagi Terus kelima lagi Tahan aja Masukkan aja kiri itu dalam lubang Terus kelima lagi Berikutnya terlalu kiri Betul Terus kelima lagi 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 Ya slow Slow disitu tahun berlapan saja saya jangan dicurunkan sampai akhir tiga apa ya lagi ya balikkan di sana wah ini sudah 10 menit ini jam tiga dari jam tiga dari sana nanti pos tengah 4 kita tebus berarti masih bisa kesini lagi mereka lihat sisa waktu ambil putaran dekat saja ya kan putaran dekat mereka sini selesai jam tiga kan kurang 10 menit jam tiga ini sudah bagus mereka bawa sampai hemat peniungnya sampai hemat peniung aja bagus aja cukup sampai situ aja ya kan nanti sisanya disini-sini ya nah gitu aja turunin sedapis kenapa masih pake lima turunin sedap turunin turunin ya itu turunin lagi sekali lagi sampai ketika tetap kurang aku sakit melangkah haluk kacamata ini nanti mau laik tiga dulu kan iya nanti aku kasih arahan ini di sana Cari kanan base Lobang ke sebelah kiri Masukkan aja tayar sebelah kanan Tentang ke lobang Ambil kanan Set Set Baru balik kiri Baru balik kiri Nah itu kan ada longsor base Yang sebelah kanan Tapi di bawahnya Ada model garis Sebelum yang longsor Sebelah kanan Bawah itu nanti Setelah nanti Terus naik Sampai lewat Daripada lutuhan itu Di agak bandayan sedikit Opar kekir 2 Nah dia kan kelihatan kan yang di kaki gunung Yang Nah Itu opar kekir 3 Nanti Keduanya itu yang di motor sana Kan yang lubang itu Ya lubang itu lewatin dulu Kan itu gak lantai yang dikit Baru masukkan ke kiri 2 Nah itu yang motor terjang Nah itu pasukan ke kiri 3 Ingat jangan panik Kalau kembalikan ke kiri 2 Di sini nanti ya Kayak biasa aja Cari dulu solanya Tapi kita paham Cepat Walaupunnya teras Kasih kejut Opar tinggal di sini Lewatin longsoran ini Agak lantai sedikit Dan di opar kekir 2 Kan itu agak lantai sedikit kan Awas kananmu Teruntuk Nah sini kan agak lantai Tarik sedikit dari FF Tangan siaga Tarik kedua Sampilkan ya Nomor kedua Tahan Tahan Tarik Tarik Ya Ingat jangan langsung ditarik Terang Terang Sampai di atas Batas Tahan Tahan Tarik Yang penting Batasan Jangan Terlalu Tingnan Walaupun Dia belum Masuk Kita tunggu Rotasinya Sampai Agak Pelan Baru Dia mau masuk Dia masih kejut Pelan aja Turun Ini RPN Terikit Sedikit Sedikit Sudut Nah Pelan RPN Ya Ya Yang Yang agak Sedikit Solit Kenapa Bukan Masa Anda Kita Tahan Ini Batu Yang ada Ini Kamu lewatkan Usahakan Ini Tahan Terus Langkah Terus Ingat Di sebelah Kiri Agak Untuk Langkahin Awas Giremo Tayet Giremo Giremo Jangan Nginjek Itu Kasih Ke Tengah Dikini Nah Putar Putar Ya Peti Gitu Langkahin Nah Itulah Namanya Langkahin Nah Tayet Jakin Belakangnya Ingat Yang Yang Jangan Tayet Jangan Jangan Putar Ke Kanan Kenapa Putar Kanan Terus Saja Terus Saja Terus 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 Langkahin Baktu Tayet Tayet Sebelah Kiring Sebelah Kanan Injak Sini Tentang Eh Apa Itu Kenapa Tidak Di Tidak 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 Sebelah Situ Tidak 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 Ambil Situ Ambil Situ Ikutkan Tinjak Awas Tinjak Batu Batu Yang Besar Liatin Kedepan Tidak Sa pos Tidak He Tidak Nah, kan kiri itu kan bagi, kalau pinjak kan lompat lompat terus gitu Kayak apa caranya kamu bisa bikin yang dilengkahin Nah, kayak gitu Jangan terlalu kiri, seteng-seteng Sudah kering banget, nggak pasang tahan dulu deh Enggak, itu terbapak Masih ya, diberangkan kiri Oh iya Ditahan dulu ya Soalnya jalanan kita itu begini, seteng Kiri dikit Jangan lewatinnya berusaha Pilih-pilih, bentar-bentar pilih Jangan kau ijak terus kananmu Ayo, baju gas Kananmu, saya bilang jangan hijabin yang namanya tenang Ya Agar ya Sekarang nyaman kamu terbaik Kira-kira Buhar Biar Nah Siap wargir ketika Air dendam dengung kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 Oh, masih teinjang Di depan sana nanti kan lihat ya Biar Pak Endra lagi yang bawah Sampai bareng, oke Kepala, kepala, kepala Kita sampai ke sana Kita sampai ke sana Kepala, kepala Kepala, kurang untuk Mereka lah kemarin ada saya naik setelah sini saya saya tidak perlu absen saya sama Pak Robi tutup kerjasamanya saja kalau kasar jika masih ada terasa di badan ada Pak Agus yang saya dipecat dari RPKD teman-teman dari DP jangan kira saya melarikan diri tidak terima kasih selamat sore dan tetap selamat selamat sore untuk hari ini cari keselamatannya masih seperti biasa sangat aman sel ya setriotnya masih jangan mau pakai asumsi sendiri bahaya kalau mau pakai asumsi sendiri kita disini manuver di depan sana di bawah sana ada jurang kalau trenernya bilang suruh rem instruksi rem harus direm jangan dibiamkan saja kalau misalnya kita lost ke jurang sana ada yang mau tidak kira-kira tidak ada ya jadi tolong diingat jangan sampai ada apa-apa mungkin dari saya seperti itu saja kurang lebihnya mungkin dari penyampaian saya mungkin agak sedikit terat atau dari jendela saya kurang baik saya minta maaf disini bisa jadi mungkin dengan cara penyampaian saya seperti itu ada yang menyimpan dalam hati atau gimana saya minta maaf sebelumnya ya tapi saya rasa selama ini saya menyampaikan agak sedikit tegas supaya apa supaya Bapak Ibu bisa serius belajarnya dan fokus ya tidak main-main karena kita bawa ini barang yang terjalannya bukan barang yang cuma mutasar daripada yang barang cuma duduk di sini saja mungkin dari saya keluar biasa semangat pakai teman-teman yang ada di DT ya setelah kemarin masih di tengah risa sama Pak Juwan ya setiap kita mengambil haluan atau mau menopar itu kurangi kecepatan dan setiap yang dilihat mau menopar tapi giginya masih gigi 4 gigi 3 ingat ya jadi sepion yang paling utama karena aku walaupun di samping trenernya saya tidak bisa lihat sepion loh itu ya saya tidak bisa lihat sepion maka kadang saya desak-desak mau lihat sepion itu karena tidak operatornya tidak lihat sepion ya jadi utamakan lihat sepion ya kalau mau menukar di sana maupun di sini sepion ya kita hati terus jangan lupa kode ratingnya setiap kita mau belok-belok atau berkiri ratingnya harus hit nah sekarang mengoperasikan ini kita masih akan mengecek contohnya seperti kristal yang masih mendalamin untuk tentang komponen dan insulnya panel jadi hari ini kita akan ulas lagi kemarin cuma di dalam ruangan cuma lihat gambar hari ini barangnya sudah ada di buku kurang jelas jadi mumpung di sini sekarang sudah ada unitnya tanyakan dulu tanyakan dulu diingat jangan sampai nanti lupa lagi karena komponen apa itu panel jadi jangan sampai nanti di saat ada trouble ada kerusakan bapak ibu sudah paham contohnya jadi jangan sampai kita menjadi orang yang tidak tahu seperti itu ya jadi hari ini kita ada unit tanyakan semuanya jangan ada sampai sisanya yang tidak tahu pokoknya kita ulas semua kita sama-sama belajar di sini untuk supaya bisa tahu dan juga maju nungur sedikit saja sedikit alat dari pelepasan koplek menjauh rem gas jadi supaya nanti pada saat kita bisa yang mana rem yang mana gas yang mana koplek karena yang saya selalu ingatkan jangan sampai kaki kiri kita tindah ke berdanan kenapa? karena kaki kiri itu harus ditutup sampai di kumlek dan yang kaki kata siapunnya yang di sini kita lampat yang kaki kakaknya harus ditutup ditutup dan kakaknya harus di menunggak jangan sampai kaki menyeberang karena siapun diri dimana kita banyak sekali orang yang lalu lawan orang mundar mandir di sini harus tetap utamakan safety harus utamakan keselamatan APD semuanya harus digunakan dari taruh bahwa bapak ini dibawah lindungan daripada LPK apabila terjadi apa-apa disitulah kita kalau atau KTA tidak dibawa kita LPK tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang bapak ibu lakukan jadi ingat KTA kita tidak pakai contohnya kita ngunduk-ngunduk ngecek kira-kira aman atau tidak tidak karena bisa membuat bapak ibu disebut dengan bumper dan disini ada lampu apa yang disebut kemarin headlamp atau yang disebut dengan lampu kerja dan disini ada lampu yang ini lampu sen apabila dia nyala semua hasar jadinya dia apa namanya lampu hasar disini ada apa lampu lampu kak oke ada lampu kerja disini ada lampu sen terus kaca 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 kapin jawab jangan takut-takut di jawab aja ini kaca kabin kabin nah disini ada mirror mirror disebut dengan mirror untuk bisa melihat ke belakang sangat fungsi sangat berfungsi karena untuk kita bisa melihat ke belakang jadi jangan ada lagi yang apabila mundur harus bisa mengerti menggunakan misalnya mundur apabila mau ke arah kanan harus ke kanan juga jadi kalau dia mau didekatkan jadi apabila will not ini ada yang patah atau tidak lengkap contohnya seperti ini karena dia ada 6 will not nya apabila ada yang patah itu otomatis tidak akan untuk kekuatan daripada penguncian itu tidak akan seperti yang lengkap udara dan barang ini pun harus wajib di semprot semprot seperti ini kan belum ada filternya kita bisa dapat dan itu harus ditadik menggunakan tenaga jadi jangan takut-takut kalau mau bukan contohnya seperti ini barangnya barangnya seperti ini dan ini wajib harus disemprot debunya coba lihat benar kan jadi apabila ini terlalu berdebu akan menyebabkan unit ini low power tidak ada tenaganya jadi ini harus sesering mungkin kita harus bersihkan disaring oleh filter ini jadi ini harus kita sering-sering bersihkan cara pemasangannya pun sama jangan ini yang di atas tapi yang lubangnya ke arah atas tinggal kita tekan pakai tenaga baru ditutup lagi kembali ada covernya di bawah kita tutup lagi sudah tersekan kuat gini dia akan langsung otomatis tertahan tidak akan kita harus takut oh jatuh nanti dia enggak dia pasti akan langsung kunci dan ingat disini ada petunjuknya dimana dia harus pas pada yang sama disini bisa diperhatikan coba dekat-dekat sini supaya lebih jelas jadi dia harus pas dibuka semua dibaca dulu makanya saya suruh dekat-dekat semuanya lihatin dulu watercoolan betul enggak coba temannya lagi yang watercoolan dingin overhead overhead itu apa panas berbihan nah itu dia jadi panas yang berbihan jadi harus kita isi lagi oke di bagian roto berarti apa namanya ini water separator water separator dimana dia akan gelasnya di kaca dugannya dia akan naik ke arah sini ya dia sekarang posisinya dia ada di bawah berarti apabila dia ada di bawah sini berarti posisinya itu solarnya atau bahan bakarnya dia masih bagus ya harus buang jadi kalau kita dry dia akan tumpah semua air itu langsung keluar dari sini dan cara drynya seperti apa kita pada saat pengecekan ini wajib harus punya majun ya dimana kita yang contohnya seperti ini kita harus lap agar bisa lebih jelas kita lihat tapi ini sudah kalau dari unit ini kalau dia tidak ada sasis ini kalau tidak ada sasis berarti mobil unit ini tidak ada lain menampung bahan bakar selalu penyimpan atau menampung bahan bakar jadi apabila kita mau mengisi bahan bakarnya tinggal ingat saya duduk apa kemarin real wheel bagian adalah roda dia ada punya dua tayar jadi harus tahu cara arah putarannya karena biasanya itu seringkali dia arah geretnya itu bukan ke arah jarum jam tapi dia malah sebaliknya apabila dipukul menggunakan palu kalau dia masih untuk begini suaranya akan lebih melenting tapi apabila dia tidak tidak tapi apabila dia patah dia suaranya tidak akan seperti itu tidak akan suara seperti itu dia mungkin suaranya agak lebih apa silinder silinder diberi pelumas diberi pelumas karena dia ini kan naik turun terus naik turun terus jadi dia harus dikasih pelumas supaya dia tidak aus dan tidak rusak ya nanti kalau dia tidak dikasih pelumas seperti ini naik turun naik turun terus dia panas dia nanti akan aus akhirnya bisa menyebabkan karat dan patah ini adalah yubol yubol tidak ada tru nion tru nionnya dia mempunyai dua lapisan jadi apabila bagi dalam pak hendrik pak sini semuanya jangan nanti apabila di dalam itu dia ada robek atau yang sudah itu wajib kita laporkan juga kenapa karena dia ini ini ada punya dua lapisan biasanya itu sering orang eksavator itu dia garuk-garuk punggungnya dia katanya bilangnya gitu ya dia garuk peselnya itu karena lem tapi itu HD kalau di kantar atau di euro dia tidak ada pemanas pesel jadi ya dia kemungkinan kalau misalnya muatnya material tanah kena air dia lingket jadinya tapi kalau untuk HD dia tidak menurutnya ada marusan yang tengah-tengah ini adalah disebut dengan apa final di hidroni atau yang disebut oil p kopes jangan oil pesel tidak ada ya tidak dibenarkan itu oil pesel jadi disini ada oil pto dimana dia berfungsi seperti ini dia berfungsi untuk mengangkat dam pesel dan disini dia ada apa kaca kaca duga sekarang pada saat tank pesel terangkap dia posisinya di bawah di bawah berarti di low artinya habis kenapa dia habis karena jumlah olinya yang ada di dalam tanki pto ini semuanya terisi ke silinder oli sekarang jadi dia disini kosong tapi apabila kita turunkan tank peselnya dia akan dengan seketikanya ini kembali penuh lagi pada levelnya penuh lagi jelas kalau istilahnya dia sudah kurang silinder dam contohnya dia pompanya itu nanti karena yang olinya tidak penuh itu nanti akan ada suaranya agak lebih kasar harus pul terus tidak boleh kurang karena bisa merusak silinder dam jadi pada saat dia turun disini ada apa ini propeller propeller dan disini ada universal join coba kita lihat seperti ini contohnya dia ada dapat sini terangkap lagi dapat terlindungi coba lihat disini ada bekas gris gris ya kan nah bekas grisnya dia sering sekali di rumah ini dia barangnya kemarin cuma lihat gambar sekarang sudah lihat oh ini dia sini Pak Jem sini bagus pertanyaannya pada saat dia sudah mentok seperti ini terangkat wajib harus segera tapi yang paling utama VCO harus langsung dimengkelkan jangan sampai lupa dan itu nanti akan saya masuk ke sisi nya kita akan bagar satu persatu Bapak Ibu menampung setrom di sini kita harus buka kabin dimana kita buka kabin untuk mengecek terutamnya oil force airing oil engine harus buka lock nya dulu ingat seperti ini seperti itu mumpung ada yang tenaga besar saya suka langsung diangkatkan jadi saya tidak keluarkan tenaga bagus disini ada lock nya tidak boleh tidak boleh dia posisinya begini atau dia masih nekuk ini karena ini sini lock nya jadi dia tidak akan bisa turun terbuka seperti ini kita bisa lihat semuanya engine nya oke kita akan masuk contohnya ayo power steering oil force ring versinya untuk apa power steering power steering kalau cara bukanya pun hanya perlu di putaran dan dia akan yang saya bilang kemaren disini ada turbo nya dia dimana turbo berfungsi untuk menambah tenaga horsepower nya dia akan tertambah karena dengan adanya turbo unit ini dia menggunakan turbo terus lanjut lagi disini dia ada apa ini tarik harus mendatar tapi tidak ada lock jam jangan jam dimana transmisi ini akan mengatur gear dari yang kecil hingga yang filter filter jadi sangat mudah apabila dengan ukuran dia ini akan menyebabkan sinjal atau tekor dia wajib disini harus sesuai dengan ukurannya unit tersebut jadi dia misalnya kalau apik 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 ini apa raping 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 tersebut 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 selamat menikmati 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 sampai depan gereja selamat menikmati 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 selamat menikmati